Hai semuanya, selamat datang kembali di channel New Kristal Tarot, saya Kak Tika, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi untuk membaca energi cinta zodiac kamu, 12 zodiac, energi tahun 2022. Dan ini bacaan sangat umum, jadi dipastikan tidak akan cocok sepenuhnya. Pastikan kamu sudah mengetahui zodiac sun, moon, dan risingnya kamu, juga zodiac dari pasangan kamu, karena ini energi cinta ya, agar kamu bisa mengetahui energi terbolak-balik, vice versa, atau intergengeable-nya. Untuk teman-teman yang sudah join membership, terima kasih banyak. Untuk teman-teman yang belum bergabung di membership, silahkan bergabung. Linknya ada di deskripsi video, ikuti petunjuknya. Fasilitasnya, kamu bisa mendapatkan akses menonton video-video di channel ini lebih dulu sebelum saya post ke publik. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang. Jangan lupa di subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar ke depan kamu tidak ketinggalan kabar dari channel ini. Untuk teman-teman yang ingin personal reading berbayar, membaca energi peruntungan kamu di tahun 2022, silahkan hubungi saya, nomor whatsapp, nomor telegram, ada di deskripsi video, berikut juga price listnya. Oke, let's move to the deck. Hai Capricorn, yang pertama untuk bacaan energi couple. Capricorn, sepanjang tahun 2022 ya. Nanti setelah ini baru bacaan energi Capricorn single. Kalau nggak cocok bacaan couple, kemungkinan bisa cocok di single. Kalau nggak cocok juga, jangan dipaksakan untuk cocok ya. Capricorn couple, sepanjang tahun 2022. Ada The Hermit. Oh, maaf, The Tower. Kenapa saya bisa melihat The Hermit? Ada The High Priestess. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Kemudian di sini ada The Chariot. Kemudian ada ini The Hermitnya. Pandangan saya ke The Hermit lebih dulu ternyata. Oke. Oke. Ada The World. Kemudian ada Queen of Chalice. Ada Seven of Pentacles. Page of Wands. Dan juga The Emperor. Kemudian ada Six of Pentacles. Saya ambil 12 kartu untuk melihat setiap satu bulannya ya. Kemudian ada Ten of Chalices. Di bottom of the deck ada Four of Chalices. Capricorn berpasangan di 2022 mudah jenuh. Jadi harus lebih sering-sering melakukan hal-hal yang baru di sini ya. Jadi kalau kamu nya Capricorn di sini merasa jenuh, ajak itu pasangan kamu untuk traveling, atau untuk jalan-jalan, atau untuk melakukan sesuatu yang seru ya. Dan begitu juga jika kamu yang menonton video ini di link dengan Capricorn. Oke. Karena situasinya di sini akan mudah merasa bosan. Kemudian di sini di masa sebelumnya ada The Chariot. Hubungan Capricorn berpasangan di tahun-tahun sebelumnya. Banyak sekali masalah di sini. Tetapi berhasil dilewati dan dihadapi ya. Di bulan pertama ada The Tower. Mungkin kamu dengan pasangan kamu nantinya akan bertengkar di bulan pertama. Dan ini terjadi dengan tiba-tiba. Jadi Capricorn akan sangat sensitif di awal bulan. Sehingga ketika pasangan yang ngomong, walaupun tidak ada niat buruk, Capricorn tersinggung ya. Dan marah tiba-tiba. Tetapi di periode bulan kedua dengan The High Priestess di sini kembali meneguhkan keyakinan dan kebersamaan. Dan ada hal-hal yang terkait dengan intuisi, batin. Jadi kalaupun rasa tersinggung itu sudah meledak ya dengan kemarahan. Akan masing-masing kembali ke perasaan, ke batin ya. Jadi seperti mendengarkan intuisi. Kedepannya akan lebih berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak ya. Di bulan tiga ada Ace of Wands. Akan ada kesempatan di sini untuk memperbaiki hubungan. Kembali menjadi lebih romantis, lebih dekat lagi, lebih saling mengerti di sini ya. Dan dengan The Hermit di sini saya lihat di bulan keempat akan ada prosesi perenungan untuk Capricorn berpasangan. Dan prosesi perenungan ini mungkin akan membuat kalian dingin satu dengan yang lainnya. Lebih banyak beribadah misalnya atau lebih banyak belajar hal-hal yang terkait dengan religi, keyakinan, dan spiritual ya. Dengan Queen of Chalices, perempuan di dalam Capricorn berpasangan, bisa saja ini kamu Capricorn perempuan atau kamu Capricorn laki-laki yang dealing dengan pasangan kamu ya. Akan lebih sensitif di periode bulan kelima. Karena di sini saya lihat ada perasaan kesedihan karena dicuekin oleh Capricorn, karena diacukan oleh Capricorn ya. Kemudian ada The World ya. Tetapi bulan lima masalah ini akan selesai. The World di sini mengatakan masalah lama akan selesai dan akan memulai lembaran baru kembali. Kemudian ada Seven of Pentacles ya. Saya lihat di sini ada hal-hal yang dinantikan terkait dengan uang untuk Capricorn berpasangan. Dan Pace of Wands ini akan ada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, keterhubungan dengan orang tua, keterhubungan dengan pimpinan ya. Dan Capricorn akan semakin keras kepala nantinya di akhir tahun 2022 ini. Karena Capricorn merasa harus menunjukkan jati dirinya sebagai seorang pemimpin dan bertanggung jawab. Kalaupun ini Capricorn perempuan yang menonton video ini, maka kamu akan berhadapan dengan pasangan kamu yang akan semakin keras kepala ya. Karena dia ingin menunjukkan bahwa kamu harus dia tanggung jawab dan harus dia lindungi, harus dia jaga. Jadi jika kamu berhadapan dengan The Emperor, maka yes boss saja dulu, jangan banyak membantah. Nantinya pasangan kamu akan merenungi ya, apakah kata-katanya ataukah dirinya terlalu keras kepada kamu. Dan ada Six of Pentacles dan ada Ten of Chalices ya. Kemungkinan di akhir tahun 2022, Six of Pentacles ini mengatakan Capricorn akan membagi fokusnya pada dua hal. Satu keluarga dan satu lagi mungkin ini keluarga dari ibunya. Jadi Capricorn akan lebih masuk lagi atau akan menarik diri dari dunia sosial dan akan lebih fokus pada keluarga. Tetapi tetap saja di sini Capricorn akan memberikan perhatian kepada dua prioritas di dalam kehidupannya. Capricorn memang selalu seperti itu, tidak pernah ada satu prioritas, dua prioritas ya. Yaitu keluarga atau orang yang dia cintai, orang yang dia sayangi, baik itu pasangannya, anak-anaknya, kalau sudah punya anak, dan juga orang tuanya. Karena Capricorn tidak akan pernah melepaskan tanggung jawabnya dan kewajibannya kepada orang tuanya. Ini saya lihat ya untuk Capricorn berpasangan dan saya akan lihat dari kartu Romance Angels. Oke banyak banget ini, ada Forgiving and Learning. Kemudian di sini ada Religious Factor. Nah ini ya yang saya katakan tadi di bulan 4, di bulan April akan ada hal-hal yang mungkin akan menjadi sikap konflik dingin atau bagaimana. Karena di sini ada keyakinan yang mulai goyah. Atau di sini akan lebih kembali ke dalam diri dan keyakinan. Oke kemudian di sini ada Separation ya. Hal-hal yang ditakuti adalah perceraian dan mungkin akan ada nanti pembahasan tentang perceraian ketika berantemnya memuncak ya. Karena ada Tower di sini. Kalau saya lihat sih ini di awal pertama, tahun pertama. Tetapi saya lihat tidak ada terjadinya perceraian. Karena di sini ada keep an open mind ya. Capricorn dan pasangannya masih membuka diri untuk berbicara satu dengan yang lainnya. Ada kebahagiaan, keromantisan ya. Hal-hal yang seperti sesuatu yang baru yang diinginkan Capricorn dalam hubungan berpasangan. Dan ini akan membuat Capricorn cenderung nakal ya kepada pasangannya di periodi 2022. Dan di sini ada Forgiving and Learning. Capricorn akan mencoba untuk rilis. Melepaskan hal-hal yang sudah terjadi di masa yang lalu. Dan ingin memperbaiki hubungan dengan pasangannya. Tetapi karena belum menemukan komunikasi yang cocok satu dengan yang lainnya. Maka pertengkaran itu masih tetap ada. Namun di sini ketika bertengkar maka Capricorn akan kembali ke religiusnya. Ke keyakinan dirinya kepada Tuhannya. Sehingga Capricorn di sini akan lebih sering berdiskusi ke dalam hatinya terkait hubungan ini. Supression di sini terkait dengan pemisahan ataupun perceraian yang saya katakan. Ada sebagian kecil ya Capricorn. Tetapi di sini saya rasakan dalam prosesi perceraian. Jadi 2022 ini mungkin akan ada situasi baikan lagi atau kembali lagi. Jika memang belum benar-benar berpisah. Jika memang masih dalam prosesi perceraian. Saya lihat akan ada mediasi di sini dan perdamaian. Tetapi kalau kamu memang sudah berpisah dan sudah lost contact. Atau memang dia sudah menjalani takdirnya. Maka bacaan ini tidak cocok. Kamu coba lihat bacaan Capricorn single. Kemudian Capricorn single juga akan menunggu. Menunggu sesuatu yang mungkin sudah direncanakan antara Capricorn dan berpasangan di sini ya. Karena saya lihat di sini ada hal-hal yang Capricorn tunggu di dalam hubungan ini. Dan saya lihat juga di sini Energy in the World mengatakan mungkin akan ada perjalanan ke luar negeri ya. Dalam rangka vacation ataupun traveling untuk kamu berpasangan Capricorn. Kemudian juga saya lihat di sini ada 10 of challenges ya. Pada intinya Capricorn akan mencapai kebahagiaan titik tertinggi di dalam hubungan berpasangan ini. Titik tertinggi yang saya maksudkan adalah kebahagiaan yang diinginkan oleh orang lain. Oke tetap bersyukur ya dan juga tetaplah komunikasi karena yang harus dijaga di sini adalah sikap ya perasaan batin. Jadi jangan terlalu sensitif dan jangan terlalu ingin ngedoktrin atau mengintimidasi pasangan kamu hanya karena kamu di sini menunjukkan sisi kepemimpinan diri kamu. Baik itu laki-laki ataupun perempuan walaupun kamu sudah tahu berpengalaman atau bagaimanapun lebih banyaklah memahami perasaan pasangan kamu. Karena di sini pasangan kamu mudah sedih ya mudah kecewa atau bahkan nangis sendiri terkadang menghadapi kamu Capricorn ya. Oke saya pikir cukup dan kita akan lanjut untuk Capricorn single. Terima kasih. Oke untuk Capricorn single decknya tetap sama saya hanya tambah kartu Romance Angelsnya. Capricorn single di sini ada four of chalices ya kamu sering banget ngerasa jenuh di tahun 2022. Terkadang kamu ngerasa diabaikan kamu ngerasa ditinggalkan kemudian di sini kamu merenungi hal-hal yang sudah terjadi. Hal-hal yang gagal di masa yang lalu kamu renungi terus. Mungkin kamu merenungi kegagalan kamu di masa lalu karena kamu belum menemukan kenapa kegagalan itu terjadi. Kalau kamu sudah menemukannya maka kamu pasti bisa let go di sini. Dan ada The Chariot ya kehidupan asmara kamu di tahun sebelumnya penuh perjuangan ya. Ada hubungan yang putus nyambung juga. Kamu mencoba untuk memperlama hubungan tetapi tetap aja putus dan tetap aja mengecewakan di tahun semalam. Nah di awal bulan pertama 2022 saya lihat akan ada kabar yang mengejutkan kamu atau akan ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba yang tidak kamu duga di sini. Tetapi sesuatu itu akan memberikan kamu wawasan spiritual yang tinggi. The High Priestess kabar itu, situasi itu dan keterkejutan kamu terhadap yang datang di awal tahun 2022 akan membuat kamu di sini menunggu. Yang tadinya kamu ingin let go atau move on ya. Kamu kembali menunggu, kembali stuck di sini. Kembali merasa bahwa seseorang yang kamu tunggu atau siapa di sini yang kamu harapkan akan datang. Ini hanya perasaan kamu saja. Kemudian ada Ace of Wands ya. Di bulan 3 saya lihat akan ada kesempatan untuk kamu. Tetapi kesempatan ini saya rasakan adalah untuk keluar dari situasi stagnannya kamu. Kemudian di bulan 4 ada The Hermit. Kamu akan melewati satu bulan masa perenungan ya. Males ngapa-ngapain. Saya akan menarik diri, lebih banyak berdiam diri. Kamu juga tidak akan ingin bersosialisasi di periode bulan 4 di sini. Dan kemudian sesuatu yang terjadi tiba-tiba ini berdampak pada hidup kamu di bulan pertama sampai di bulan keempat. Sehingga perenungan ini akan ada sekitar 4 bulan berada di dalam pikiran dan hati kamu. Membuat kamu di sini asyik kepada menghibur diri sendiri ya. Jadi di sini kamu akan larut dalam media sosial atau dalam pertemanan media sosial kamu dan hal-hal yang kamu kerjakan sendiri. Kemudian ada Queen of Pentacles ya. Di bulan 5 ini akan tumpah semua. Rasa sedih, rasa kecewa di dalam hati kamu akan tumpah semua. Kamu akan menangis sejadi-jadinya di sini. Itu adalah fase pelepasan terhadap apa yang kamu hadapi selama ini ya. Kemudian di bulan 6 ada The World ya semuanya selesai. Mungkin kamu akan traveling ke luar negeri atau kamu akan terhubung dengan seseorang berbeda negara di sini. Kamu akan lepas dari ketertekanan karena semuanya sudah kamu lepas di bulan 6 di sini atau di bulan 5 ya. Kemudian ada Seven of Pentacles. Kamu akan fokus bekerja. Di sini fokus mencari uang, kestabilan finansial. Dan ada Page of Wands. Nah saya lihat di sini paling cepat di pertengahan tahun itu kamu akan ketemu dengan seseorang. Dan seseorang ini saya lihat energinya The Emperor ya. The Emperor ini adalah seseorang yang bertanggung jawab. Dia adalah seorang pemimpin. Sudah stabil banget finansialnya. Dan dia juga adalah seseorang yang bijaksana dan bisa diharapkan. Kemungkinan dia akan membantu kamu dari kebutuhan finansial kamu. Dan kemungkinan dia akan memberikan kamu sesuatu yang gak kamu duga di sini. Dan saya lihat di sini akan ada arahnya Capricorn single menikah di 2022. Tetapi di akhir tahun 2022, sekitar bulan 11 ataupun bulan 12 ya. Karena dengan Ten of Chalices di sini ada peluang kemungkinan Capricorn di sini akan menikah ya. Di sini. Kemudian ya Capricorn juga akan bersedia untuk menerima pasangannya yang nantinya akan datang ini. Kalaupun pasangannya ini, sebagian ya kalau untuk Capricorn perempuan masih punya istri. Jadi Capricorn sepertinya bersedia untuk jadi yang kedua di sini ya. Ada sebagian kecil Capricorn. Namun, sebagian lagi Capricorn kamu mengambil energi The Emperor ini. Di mana kamu ngerasa kamu adalah seseorang yang gak bisa dikendalikan. Gak bisa disetir gitu ya. Sehingga kamu ngerasa merdeka banget dan kamu tidak ingin kemerdekaan kamu ini direnggut oleh seseorang yang datang dalam kehidupan kamu. Sehingga kamu akan mengasihkan diri untuk banyak belajar, kemudian mengikuti workshop, kemudian hal-hal yang kamu rasakan ini membahagiakan diri kamu. Kamu juga akan banyak banget memberikan hal-hal yang terbaik untuk keluarga kamu. Sebagian Capricorn di sini tidak memilih untuk berpasangan. Kamu akan memilih untuk single saja dan menikmati kehidupan kamu. Kamu akan traveling, kamu akan melakukan banyak hal yang kamu sukai dan kamu senangi. Oke, saya akan lihat hal-hal apa yang akan kamu lakukan di 2022 Capricorn single. Di sini ada rest ya. 2022 adalah masanya kamu istirahat. Kamu ingin memanjakan diri kamu. Kemudian di sini ada burning pole ritual. Kamu akan membakar hal-hal yang tidak lagi berfungsi dalam kehidupan kamu. Mungkin kamu di sini akan membakar surat cinta ya. Emang masih zaman surat cinta ya. Yang sudah tidak berlaku lagi dalam kehidupan kamu, yang sudah expired ya. Kemudian kamu juga akan membakar kenangan-kenangan lama dari mantan kamu, dari seseorang yang sudah tidak lagi bersama dengan kamu. Dan ini adalah prosesi kamu untuk cleansing. Jadi cleansing itu adalah membuang hal-hal yang memang sudah tidak berguna lagi dalam kehidupan kamu. Di sini ada connect with crystal. Wow, kamu terkoneksi dengan saya ini ya. Terkoneksi dengan channel saya minimal. Oke, ini connect with crystal. Kamu akan menyukai batu kristal nantinya. Atau stone ya, batu-batu mineral. Di sini kamu akan menyukai dan mungkin kamu akan mengkoleksinya, membelinya. Atau kamu di sini menggunakannya untuk healing. Jadi kalau orang-orang traveling itu mencari souvenir benda-benda hiasan dinding ya. Tetapi kamu nanti akan lebih tertuju ke batu-batuan ya. Kamu lebih menyukai cahaya, kristal dan kemudian kamu akan ketarik ke sana. Oke, 2022 kamu tidak ingin terlalu berjuang untuk mendapatkan pasangan. Tetapi kamu akan lebih banyak nyantai di sini. Oke, tawaran traveling akan ada. Ngajak kamu traveling dan kamu tidak menolaknya. Saya lihat, oke. Kemudian kamu juga akan selain membuang dan membakar benda-benda dari masa lalu. Kamu juga di sini akan mulai seperti menanamkan semangat lagi di dalam diri kamu. Tetapi semangat ini kepercayaan diri untuk diri kamu. Bukan untuk mencari pasangan ya. Karena kamu di sini lebih percaya bahwa jodoh itu akan datang dengan sendirinya tanpa harus kamu cari dan kamu kejar. Karena kamu saat ini sudah tidak lagi memikirkan tipikal apa yang kamu butuhkan. Tipikal apa yang kamu inginkan. Tapi kamu lebih kepada menebarkan vibrasi kamu saja. Beginilah kamu, apa adanya kamu. Kamu bersosialisasi, kamu punya teman. Tetapi kamu di sini tidak ingin hal-hal yang lebih dalam dari pertemanan ini. Semua kamu akan lewati secara stabil di 2022. Nah, seseorang yang akan datang ini kemungkinan akan mengajak kamu menikah nantinya. Maka di sini kamu harus pikirkan apakah kamu sudah bosan dalam kehidupan single ataukah kamu masih asyik dengan kehidupan single-nya kamu. Karena ada kesempatan untuk kamu menikah di 2022 ya. Saya lihat lagi dari kartu romance angelsnya untuk Capricorn. Ya, soulmate. Kamu akan ketemu dengan soulmate kamu di 2022. Pasangan jiwanya kamu. Dan dia ini bisa saja pertama datang dalam bentuk teman ya. Tetapi dengan kartu retreat, nah ini dia, it's time to disconnect from the world. Kamu akan menarik diri, saya lihat ya, dari hal-hal yang terkait dengan pengejaran untuk hal cinta. Lebih kepada melepas dan merelakan kepada yang maha kuasa. Seperti apa yang datang dalam kehidupan kamu. Dan itu adalah afirmasi kamu memanggil soulmate kamu yang akan datang nantinya di 2022 ya. Soulmate kamu adalah seseorang yang sudah stabil banget. Seseorang yang sudah sukses dari sisi finansialnya. Sudah mandiri tentunya. Dan kemudian di sini pay attention to the red flag. Kamu memang masih sangat aware nantinya di 2022. Jadi, kamu akan lebih banyak waspada terhadap rambu-rambu. Jadi, kamu punya prinsip-prinsip yang ada di dalam diri kamu yang akan selalu kamu tegakkan. Jadi, itulah yang akan membawa kamu dalam perjalanan asmara kamu. Kemudian, kalau kamu sudah melihat seseorang ini gak cocok, maka lampu merah langsung menyala dan kamu langsung berhenti dan kamu langsung berpaling. Jadi, kalau saya lihat di sini, hanya soulmate kamu yang bisa meluluhkan hati kamu. Kalau orang yang hanya coba-coba dan hanya ingin penasaran dengan kamu ini, gak akan laku sama kamu. Saya lihat ya. Baik Capricorn, tetap semangat ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, komen, share. Nantikan video selanjutnya. Salam. Bye.